Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini saya ada kerjaan motor Honda CB 150 R yang LED buat teman-teman semua yang belum paham mesin saya harap jangan sekali membeli motor dengan harga yang murah apalagi dengan suara kasar ini ceritanya motor habis beli seharga ya kurang lebih 7 jutaan lah menurut keterangan yang punya motor ini udah kisaran dua bulanan nah ini ceritanya beli 7 juta dengan kondisi apa adanya suaranya itu kasar banget melebihi mesin parutan kelapa kali ya kasarnya nah ini setelah saya bongkar saya cek semua ternyata yang utuh itu cuma rasionya aja bos dari atas sampai bawah yang utuh itu bagian mesin cuma rasionya aja nanti ada foto bagian-bagian yang kena ya jadi enggak enggak semuanya saya foto kemarin cuma ada beberapa aja ya ini buat masukan aja sih dari saya buat teman-teman kalau mau beli motor yang model CB 150 R yang ini atau yang lama pokoknya jangan sekali-sekali berani ambil ya kalau nggak mau nanggung resikonya karena kalau motor ini kalau udah bunyi kasar gue bukan 12 juta lagi hampir lima jutaan ya kalau yang kondisinya begini ini ceritanya dari blok head atas dulu yang blok-blok headnya itu dudukan noken asnya atau tutupnya itu baret kalau blok yang ini itu nggak bisa diakalin susah ya nggak tahu sih pengalaman saya sih belum pernah lihat di channel channel lain yang bisa ngakalin blok-blok head ini ya kalau untuk Satria FU mungkin banyak tapi kalau yang CB ini itu masih jarang banget mungkin ya ada cuma nggak dipublikasikan yang mudah-mudahan sih adalah yang bisa nanganin blok head baret yang dudukan noken asnya jadi kita juga bisa ambil ilmunya udah kita amplas udah kita kikir dan segala macem pokoknya udah susah harus ganti full set nah berapa kalau ganti harga berapa kalau ganti full set harganya itu antara dua setengah sampai tiga juta ini yang blok ini nih Hai blok ini blok head atas ada rocker arm itu pokoknya full set ya itu dua setengah sampai tiga juta belum yang kesini nah ini kemarin PRnya ini bos Hai blok headnya kena Hai blok seharnya kena ini seharnya pakai megabro monoshock ya udah saya ganti jadi pakai megabro monoshock kita papas lagi udah lumayanlah suaranya bos ini pistonnya juga oblak ternyata kemarin kita nggak lihat kemarin kan masih terpasang ring nah ini ring seharnya kita copot kita pasangin malah kayak gini coba coba lepas ini udah nggak pakai ring lagi tuh Hai ringnya saya copot ngeplong banget terus bagian sini sebelah kiri itu magnetnya juga kena didudukan sepi magnetnya itu jadi dia udah kemakan jadi kalau misalkan apa namanya kondisi baut rada longgar dikit dia magnetnya oblak kanan kiri ini udah kita kalin udah kita las jadi ya udah lumayanlah nah kita bicara yang sebelah kanan coba kita ke kanan yang bagian kopling Hai ini yang bagian kopling itu rumah koplingnya full set ya rumah kopling sama kaki empatnya sama kampas koplingnya itu habis nah ini balansernya kemarin enggak ada enggak ada sama sekali bearing bearing balanser enggak ada kita beli baru balansernya satu set soalnya kemarin balansernya dicopot karena si krengkesnya itu udah dilas sama pemilik motor yang sebelumnya mungkin pengelasannya itu kurang apa namanya kurang senter ya kurang pas-pas begitu dipasang sama si pemilik motor yang sebelumnya mungkin suaranya jadi kasar nah disitu dia berpikiran jadi si mekanik nyaranin untuk nyopot si balanser itu nah pas kita udah beliin balanser baru satu set ternyata bunyi masih kasar Hai jadi di balansernya di gigi penghantarnya itu dia giginya juga udah kena yang jual jarang banget ada di online 12 juga harganya mahal antara tiga setengah sampai 400 ribuan sedangkan kalau kita beli satu set sama krekasnya itu harganya 1,2 juta pokoknya ini PR nya banyak banget dah sampai pusing saya jadi ini buat pengalaman aja buat yang mau beli motor tipe ini jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari Hai seperti yang sekarang ini ya mau mau nggak mau ya tetap harus dibenahin ini kondisi suara kalau sekarang udah lumayan jadi sayangnya enggak enggak saya videoin ya kemarin karena udah posisi saya di luar yang nanganin juga yang nerima anak-anak jadi saya enggak denger suaranya kayak gimana ya intinya sekarang sih udah lumayan lah enggak kayak sebelumnya yang mudah-mudahan si pemilik motor juga nonton biar komen biar enggak ada dusta diantara kita ini buat kemasukan aja ya nah ini kita coba dengerin suaranya ya ini settingan tiga kali turun mesin ketemunya seperti ini nih suaranya nih lumayan ya jadi intinya di blok head ini yang bagian atas itu harganya satu set sama noken ash okra arm itu dua setengah sampai tiga jutaan Hai nah untuk bagian magnetnya itu antara 400ribuan belum bagian koplingnya ya kan ya pokoknya ya kita target kita targetkan yang empat setengah sampai lima juta motor baru beres itu pun belum sama krengkesnya karena krengkesnya kan udah laslasan kanan kiri jadi ini motor enggak enggak cuma sekali dua kali saya bongkar pasang bongkar pasang ini sampai tiga kali enggak jelas pokoknya enggak aruan ya karena itu sih gigi apa namanya si gigi balansernya itu udah kena sama rumah bearing balansernya itu udah enggak enggak apa namanya udah enggak orsinil ya udahlah selasan jadi nggak senter kita ngikis dulu pasin ya Alhamdulillah kita nemu titik akhirnya sekarang motor udah lumayan ini buat Hai mudah-mudahan sih ada manfaatnya ya saya bikin video ini jadi jangan sekali-kali membeli motor yang harga murah apalagi yang kondisi seperti ini yang suaranya kasar ya jadi gini kalau motor CB 150 R yang yang ini tipe ini kalau blok headnya udah kena ciri-cirinya gampang jadi pas beli motor tersebut dipanasin dulu sampai panas karena kondisi adem dia suaranya halus tapi kalau pas kondisi panas dia bunyinya kedengeran banget kayak bunyi apa ya ya intinya kayak besi ketemu besi lah soalnya kan kondisi panas bagian atas kan pasarnya makin renggang gitu lah ya Hai jadi hati-hati aja intinya pas mau beli motor tipe ini dipanasin dulu sambil kita negosiasi sama pemilik motor jangan sampai terjadi seperti ini Oke gitu aja video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh